Dua pasang Capres dan Cawapres 2019-2024 sudah resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Ini menandakan peta pertarungan dimulai untuk merebut suara rakyat sebanyak-banyaknya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh tim sukses? Setelah sah menjadi calon presiden dan calon wakil presiden 2019-2024, ini partai pendukung petahana dan penantang mulai menyusun strategi masing-masing demi mendulang suara sebanyak-banyaknya. Dari petahana pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, tim sukses optimistis melawan Prabowo Sandi akan mudah sekali. Dari sisi ekonomi, banyak pencapaian yang sudah dilakukan tinggal memperbaiki yang kurang. Sedangkan isu agama, pihak petahana yakin strategi pendekatan komunikasi yang baik kepada pemimpin agama akan bisa mengatasi isu sara. Sosok jawab pres Ma'ruf Amin dinilai akan bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kita tetap melanjutkan. Kita melanjutkan program yang sudah ada, yang akan diperbaiki itu adalah sistem pendekatannya kepada para pimpinan-pimpinan agama. Pendekatan kepada para ulama, pendekatan kepada para pendeta, kepada para biksin. Iya kan? Ini yang perlu kita lakukan. Pendekatan ini yang akan dirubah. Kalau dari sisi ekonomi kan hidup udara ibu Sri Mulyani yang jagung. Ya kalau terjadi fluktuatif, harga-harga dan lain itu memang sudah terbiasa. Tapi sekarang bagaimana beliau bisa berupaya? Ini kita tahan. Padahal Minasotion itu kawan sekampung saya itu jatuh bidang ekonomi. Tapi memang begitu situasi sekarang. Mau tidak bangun, kita harus sakit. Tetapi jualan kita jelas. Jualan kita, kita tidak akan menggunakan isu agama. Kita tidak menggunakan isu-isu provokatif. Sementara itu, sepenantang pasangan Prabowo-Sandi akan masuk ke sektor ekonomi yang berdampak langsung pada pengurangan kesenjangan. Para kader Gerindra misalnya akan terjun langsung ke rakyat untuk menyerap aspirasi mereka meskipun butuh usaha dan dana yang besar. Di sisi lain, kehadiran Cawapres Sandiaga Uno akan menjadi magnet elektoral bagi keduanya untuk meningkatkan elektabilitas. Sosok Sandi yang muda dan terkenal di media sosial diharapkan mampu merebut suara demografi milenial. Yang tentu kita akan terukur langsung di isu-isu ekonomi ya. Bagaimana kita menjawab klaim-klaim keberhasilan ekonomi yang menurut kita sejauh ini tidak relevan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Contoh, soal apa tadi dari aktivitas jaring aspirasi yang saya pribadi lakukan di Raja Karna Timur, saya menemukan banyak-banyak keluhan makna yang mempertanyakan tingginya harga kebutuhan pokok. Lalu mereka menanyakan elefansinya dengan berita bahwa keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur, jalan tol, dan lain sebagainya. Mama itu menanyakan kepada saya, Pak, katanya banyak jalan tol baru, kok ini harga-harga mahal? Nah, itu yang akan kami jawab. Praktisi jajak pendapat menilai kedua calon harus punya tiga hal dalam meningkatkan suara rakyat. Pertama, magnet elektoral, strategi siapa yang tepat untuk personal branding, kemampuan strategi untuk mengemas isu penting dan program. Kemudian, semuanya disosialisasikan oleh mesin politik yang efektif, baik itu oleh relawan maupun kader parpol. Semuanya akan berjalan bila didukung strategi baik dan logistik yang memadai. Ketepatan membaca tren berlaku. Siapa yang paling utap membaca tren keinginan publik, seperti tadi pertanyaan tentang tren, itu juga akan kembali. Nah, dari polk ini sendiri, tren itu sendiri sudah senang? Ya, survei kita baru mau survei bulan depan, karena sudah berbulan yang lalu, ya tren beda-beda. Seperti saya katakan tadi, ada pemilih sosiologis, ada pemilih rasional, ada pemilih psikologis, mereka beda-beda. Jadi ada tren, jangan-jangan pemilih sosiologis yang isu perumatan ataupun di identitas, jangan-jangan akan melemah. Misalnya, disuruh menguat ada isu-isu ekonomi juga, yang akan bertumbuh salah satunya isu ekonomi. Kenapa isu ekonomi? Kalau saya lihat dari penatang, mengambil meskipun itu bagian dari kerumitan koalisi dan politik jalan tengah komodatif muncullah. Karena masa dia, ya bisa lagi. Bisa jadi memang isu-isu ekonomi akan lebih rame dan rincang. Ia memastikan pola kampanye Pilpres yang terjadi di tahun 2014 akan terulang pada Pilpres 2019 karena calon bertarung masih sama. Namun, isu baru yang strategis juga akan bermunculan karena perbedaan pasangan cawapresnya. Namun, semua pihak berharap kedua pasangan calon tetap menggunakan politik bersih dan menjauhkan isu sara dalam kampanyenya. Desiari Tonang, Jakarta Terima kasih.